Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuan cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Salam cuan salam sangkuters ya Dan saya doakan tetap ya Keluarga kalian Anak cucu kalian Sukses semua Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang anda Memantau market Dimana kalau kita lihat bersama Memang dalam kondisi bulis ya Bulis rasa sangkut Kayak gitu teman-teman Nah disini saya tekankan Untuk berhati-hati Buat teman-teman semua Ya karena apa Karena cryptocurrency adalah High risk ya teman-teman Resiko tinggi gitu Jika kalian bermasuk Di dalam dunia cryptocurrency gitu Jadi harus dipelajari dulu Harus dipahami dulu Resiko dan keuntungannya Seperti apa gitu teman-teman Ya karena di cryptocurrency adalah Tempat terbaik untuk menggandakan uang anda Dan tempat terburuk Untuk menghilangkan uang anda gitu teman-teman Ya itulah dunia cryptocurrency Nah disini banyak yang memperkirakan Teman-teman jangan senang dulu Dengan kondisi market yang seperti ini Karena Masih banyak katalis yang memperkirakan Bahwasannya banyak cryptocurrency Yang akan gagal gitu teman-teman Terutama dari Datang dari IMF ya teman-teman Dimana IMF Peringatkan lebih banyak cryptocurrency Mungkin gagal gitu teman-teman Nah yang dimaksud Yang dimaksud Kebanyakan cryptocurrency Yang mungkin gagal teman-teman Ya kalian harus pintar-pintar memilih lah ya Intinya seperti itu Dimana kalau menurut saya pribadi Menurut tangkapan saya pribadi Dimana cryptocurrency ini kan Menyangkut Ya menyangkut token Menyangkut coin semuanya lah ya Itu yang kemungkinan Aset-aset yang tidak memiliki fundamental ya Aset-aset yang tidak memiliki utilitas Atau proyek-proyek yang stagnan dan mati Seperti itu teman-teman ya Karena disini juga kita ketahui banyak ya Ada beberapa exchange yang collab juga gitu ya Tempat bisa dikatakan Untuk kita menaruh aset kita gitu Juga banyak yang collab juga gitu teman-teman Nah jadi disini kalau menurut saya pribadi Mungkin yang gagal-gagal ini adalah Suatu aset cryptocurrency Yang tidak memiliki utilitas Atau mungkin hanya sekedar Main-main seperti itu teman-teman Dia menawarkan proyek bagus dan sebagainya Tapi tidak dikerjakan Kurang lebih pandangan saya ke arah situ-situ teman-teman Dan disini untuk kalian IMF itu apa sih ya International Monetary Fund ya teman-teman Jadi disini adalah Bisa dikatakan Monetary Keuangan lah Seperti itu teman-teman ya Nah terus disini ya Tobias Ardian direkrut Monetary dan pasar modal Untuk dana Monetary International IMF Telah memperingatkan dalam sebuah wawancara Baru-baru ini dengan Yahoo ya Keuangan bahwa industri kriptokaransi Berpotensi menjadi lebih buruk lagi Teman-teman Jadi diprediksikan akan lebih buruk lagi ya Padahal kemarin sempat hasil penguangan Daripada The Fed itu sudah keluar ya kan Cuman disini Dari Jeremy Powell sendiri juga Mengeluarkan statement Bahwasannya jika inflasi ini Tidak bisa didekan dengan kenaikan di bulan ini Maka Daripada The Fed sendiri Akan lebih agresif lagi gitu teman-teman Untuk menaikkan Suku bunganya lebih tinggi lagi Dan itu bisa membuat market juga mengalami Crash lagi gitu teman-teman Market bisa mengalami dampak yang lebih buruk lagi gitu ya Dan disini Adrian percaya bahwa Lebih banyak proyek kriptokaransi bisa gagal di masa depan gitu teman-teman Nah yang gagal di masa depan adalah Dimana di kalah kriptowinter ini Sebenarnya adalah seleksi alam untuk kriptokaransi Dimana kripto yang mampu bertahan di kalah terjadi kriptowinter seperti ini Kemungkinan besar ke depannya akan lebih baik lagi gitu teman-teman Harganya akan lebih bagus lagi Cuman disini kalau kita lihat ya Jika di kriptowinter ini banyak sekali yang gagal Ya berarti itu memang token-token atau coin-coin yang tidak memiliki utilitas Tidak memiliki pandangan ke depannya seperti apa Atau hanya sebuah pencarian cuan untuk para developernya Kurang lebih seperti itu Jadi kalian harus pinter-pinter nih untuk memilih aset-aset Di kalah memang kondisi seperti ini Karena apa di kondisi seperti ini teman-teman Di kalah kriptowinter seperti ini ya Biasanya itu terjadi orang kaya baru dan orang miskin baru gitu teman-teman Jadi kalian harus bijak-bijak harus pintar-pintar milih dimana gitu Jadi biar kalian termasuk orang kaya baru Jangan sampai kalian tergolong di orang miskin baru gitu Karena doa saya kalian sukses semua gitu kan teman-teman Terus disini stablecoin yang didukung fiat yang lebih rentang Memungkinkan akan mengalami bangrun dalam waktu dekat Dia secara khusus menyebut Tether penerbit stablecoin terkemuka sebagai contoh proyek semacam itu Konon Ardian mengakui bahwa ada stablecoin tertentu yang kurang rentan terhadap krisis semacam itu Nah jadi menurutnya Tether ini bisa berpotensi Meniru si apa ya USDC ya Stablecoin milik Tera Luna Classic gitu teman-teman Nah jadi kalau memang kalau kita lihat dari Tether memang sudah banyak serang-serangan Cuman dia mampu bertahan Ya mampu bertahan bisa dikatakan gitu di 0,99 sekian persen gitu teman-teman Eh 0, sekian-sekian dolar ya maksudnya 0,9 Beda halnya dengan USDC kemarin ya Sudah diserang Sudah berusaha di backup Cuman gak mampu ya teman-teman itulah ya Ya ngeri-ngeri sedap Kalau memang stablecoin bersistem algoritmik itu memang ngeri-ngeri sedap ya teman-teman Nah disini mengharap aksi jual yang lebih curam ya direkrut ya Memang yakin bahwa AC Digital akan mengalami aksi jual yang lebih tajam Jika ekonomi Amerika Serikat memasuki resesi ya Nah jadi untuk ini teman-teman Untuk masalah resesi ya Jeremy Powell dan apa ya itu ya Partnernya yang cewek itu saya lupa namanya Itu dia bilang bahwasannya Resesi itu jauh dari Amerika Serikat Sebenarnya resesi itu sudah di depan mata ya Sudah di depan mata Kenapa mereka bilang seperti itu resesi itu masih jauh Ya karena dia untuk menenangkan kondisi pasar gitu teman-teman Untuk menenangkan kondisi pasar agar tidak panic sell gitu teman-teman Tapi kalau melihat pasar sekarang mungkin cukup tenang ya untuk tidak panic sell gitu Cuma kalau memang terjadi ya tidak menutup kemungkinan ya Cryptocurrency akan berdampak lebih tajam lagi jika memang benar-benar terjadi resesi Karena apa? Resesi sudah di depan mata gitu Tinggal kita lihat ya Dari The Fed sendiri mampu nggak ini menekan inflasinya Kalau nggak mampu menekan inflasinya Kemungkinan besar akan terjadi resesi ya Dan disini Bank Sentral luas diperkirakan akan mengumumkan kenaikan suku bunga besar-besaran hari ini Untuk menjenakkan inflasinya Nah inflasinya sudah keluar Eh apa suku bunga sudah keluar ya Untuk menjenakkan inflasinya Jadi kita lihat perkembangannya satu bulan ke depan ini Inflasinya CPI-nya ya atau inflasinya akan seperti apa? Dia akan turun atau semakin membengkak gitu teman-teman Berarti kalau dia semakin menurun ya kemungkinan besar langkah daripada The Fed ini cukup efektif untuk menekan daripada inflasi ya teman-teman Untuk mencegah terjadinya resesi Ya kita lihat lah ya harga CPI di Indonesia sekarang sudah berapa kan gitu ya Sudah mulai kerasa-kerasalah harga makanan pokok dan sebagainya Sudah perlahan mulai mengikuti naik-naik-naik ya walaupun sedikit-sedikit sudah mulai naik Mungkin buat kalian atau keluarga kalian yang buka toko kah? Buka warung dan sebagainya Atau jualan di pasar pasti sudah merasa mengeluh lah dengan kenaikan harga di Indonesia ini Sudah maka harga pokok itu sudah mulai naik-naik lagi gitu teman-teman Ya sudah mulai merangkak naik sedikit-sedikit gitu ya Dan disini pun dijelaskan Senator Mas Carlton ya baru-baru ini mengkritik kebijakan monitor agresif Federal Reserve for AS yang dapat memicu resesi Menghancurkan The Fed bagaimanapun sedang dalam proses mencoba untuk menarik pendaratan Luna gitu teman-teman Nah jadi kita ambil kesimpulan buat teman-teman yang bermain cryptocurrency disini Bicaklah dalam memilih memilih ya cryptocurrency yang memiliki fundamental ya Dan memiliki utilitas yang bagus kegunaannya apa dan sebagainya kalian harus riset lagi seperti itu teman-teman Agar kalian tidak gagal dalam memilih aset cryptocurrency ya Ya intinya proyek dari mereka itu jalan ya utilitasnya jelas kegunaan dari aset tersebut untuk apa gitu kalian harus pahami juga gitu teman-teman ya Jangan sampai kalian ikut-ikutan wah masuk ini masuk ini masuk ini ya gak tahunya kalian gak lakukan riset lagi dan akhirnya apa Jika terjadi sesuatu uang kalian hilang gitu teman-teman jadi bener-bener dilakukan riset lagi lah ya Nah mungkin ini dulu perihal cryptocurrency kali ini tetap berhati-hati dan salam sukses semua buat kalian Salam cuan